Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasukat dengan dbcat, tutorial asas bagaimana menggunakan wall comment. Oke, di dbcat, Anda bisa membuat 3 wall yang berbeda, Anda bisa klik tools, dan klik preference. Selanjutnya, Anda bisa set wall design seperti single set, double set, atau 2x. Oke, saya akan menggunakan single set untuk contoh pertama, dan Anda juga bisa mengubah tingkat di sini seperti 0.07 atau tingkat lain, Anda bisa klik, oke. Sekarang Anda bisa klik ikon wall ini untuk create wall, dan saya akan klik at this point, dan saya akan bergerak ke drag di sini seperti 5, dan enter. Selanjutnya, saya akan klik di bawah, oke, kita create light lagi to the bottom here, like 4, dan enter, saya akan klik in the layer, Anda bisa right click, to close this wall comment. Oke, Anda bisa mengubah wall type design ini, Anda bisa klik tools, dan klik preference. Selanjutnya, saya akan berubah menjadi double set, Anda bisa klik OK, saya akan klik W, dan enter, untuk menggunakan wall comment. tanda lain, saya akan klik at this point, dan saya akan klik at this point, dan saya akan klik at this point. Dan saya akan klik at this point, and then saya akan klik at this point, and move at this point. Oke. The other tab, untuk menggunakan wall design, Anda bisa menggunakan from x, di center point of these two lines, you can click tools and click preference next I will use 2x you can apply and ok next I will change thickness you can click here I will change into 15 okay and you can tap W enter now I will create wall start from this point to the bottom here okay and I will change again thickness into 25 I will create wall from this point into this point okay very easy in a dbcat to create wall with three option wall design okay enough today for dbcat basic tutorial how to use a wall comment if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another dbcat basic tutorial